Subscribe channel KSTV sekarang juga ya dan klik lonceng biar gak ketinggalan update video terkininya KSTV. Kita beralih ke Tulung Agung, pemirsa Polres Tulung Agung memberikan penghargaan terhadap anggota dan jacaran Polsek yang dinilai berprestasi. Mereka juga memberi hukuman terhadap anggota serta jacaran Polsek yang kurang menunjukkan kinerjanya dengan memberikan tanda bendera hitam. Pemberian penghargaan serta hukuman ini dilakukan untuk memacu semangat polisi dalam melayani masyarakat. Polres Tulung Agung memiliki cara tersendiri untuk meningkatkan kinerja anggotanya. Mereka memberikan penghargaan kepada anggota dan jacaran Polsek yang berprestasi serta hukuman terhadap anggota dan jacaran Polsek yang kurang berprestasi. Bagi mereka yang berprestasi diberikan reward berupa uang pembinaan dan bendera biru, sedangkan bagi yang kurang berprestasi diberikan bendera hitam. Pemberian ini dilakukan dihadapan anggota polisi lain saat apel pagi. Tiga personil Babin Kap Timmas mendapatkan penghargaan dalam apel tersebut. Mereka dinilai aktif untuk berkegiatan di masyarakat. Sedangkan tiga personil lain dinilai kurang aktif dan mendapatkan bendera hitam. Sebagai bentuk hukuman, bendera tersebut harus dipasang di sepeda motor mereka saat melakukan kegiatan dengan masyarakat. Melalui kegiatan ini diharapkan para anggota saling berlomba untuk menunjukkan prestasinya. Mereka juga diminta untuk selalu meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Beberapa jenis pelayanan seperti perizinan menjadi salah satu yang perlu ditingkatkan lagi. Hari ini kita melaksanakan apel yang pertama kesiapan Babin, cek kendaraan. Yang kedua juga kita memberikan reward and punishment kepada anggota. Di sini tadi kita memberikan reward kepada Babin yang paling aktif. Melaksanakan sambang dan juga paling banyak memberikan problem solving yang ada di desa yang masih. Dan juga memberikan punishment kepada Babin yang agak kurang sambangnya ataupun polsek yang kurang maksimal dalam pemberitaan IMM. Ada sanksi lain nggak dan sanksi lain-lain punishmentnya? Otomatis kita memberikan reward ya, reward penghargaan berupa piagam dan juga uang pembinaan dan bendera biru sebagai penghargaan. Sementara untuk punishmentnya kita memberikan bendera Tentora dan akan menjadi catatan baik kita untuk kita evaluasi ke depannya. Usai memberikan penghargaan, Kapolres langsung melakukan kelengkapan peralatan milik anggota Babin Kap Tipmas. Kelengkapan bertugas mereka dicek satu persatu. Bagi yang tidak lengkap langsung mendapat hukuman berupa push-up. Dari Tulungagung, Sogi Pamungkas, KSTV